hai 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 welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku michella TA jadi kali ini kita kembali dalam segmen ngulik bareng TA hashtag dua oke di materi kali ini aku akan membahas tentang tangan ada kromatik jadi tangan ada kromatik itu apa sih tangan ada kromatik adalah tangga nada yang memiliki pola jarak setengah di setiap nadanya nah tangan ada kromatik kali ini kita akan mulai dari nada C berbeda dengan tangan ada C mayor yang kita mainkan dan kita pelajari minggu lalu itu semuanya tuh seperti yang kita pencet atau mainkan namun sekarang semuanya kita mainkan tanpa terkecuali jadi buat yang penasaran tonton terus ya siap gerak Oke jadi fungsi dari tangan ada kromatik itu sendiri adalah untuk pinjerin untuk merilaskan jari-jari kita supaya sebelum kita bermain lagu atau kita bermain piano kita bisa lebih rileks dan tidak kapu tangan ada kromatik ini bisa menjadi tambahan perbendaraan kita library kita variasi dalam memainkan tangan ada ling jering supaya jari-jari kita rileks sedangkan fungsi khususnya adalah memudahkan kita ketika kita menemui melodi atau nada yang berjarak setengah jadi misalnya seperti ini jadi sedikit mereview lagi tentang penomoran jari yaitu ini jadi satu dua tiga empat dan lima satu dua tiga empat dan lima dalam tangan ada kromatik kita hanya menggunakan jari satu dua dan tiga Oke jadi aku akan memberi contoh kromatik satu oktav dimulai dari nada C Oke jadi kali ini aku akan memberikan contoh memainkan tangan ada kromatik dan juga mendiktikan nomor cara jari-jari-jari 2313 123 123 123 123 123 123 123 123 123 association 121313131337 совершandlapan Contoh menggunakan tangan kiri Selanjutnya, aku akan Mendiktikan nomor jaringnya 1, 3, 1 3, 2, 1 3, 1, 3 1, 3, 2 1, 2 3, 1, 3 1, 3, 1 2, 3, 1 3, 1 Oke, kalau sudah lancar Kita akan Menggabungkan tangan kanan dan juga tangan kiri Ingat, dengan tempo yang lambat dulu Nah, kalau sudah lancar Temponya boleh lebih cepat Kalau sudah lancar dengan 1 oktav Bisa ditambah 2 oktav atau 3 oktav Oke, selanjutnya aku akan memberi contoh Yang kanan atas, yang kiri ke bawah Ataupun sebaliknya Oke, cukup segitu ngulik bareng Taya yang kedua Kalau kalian pengen tahu tentang piano Atau kalian mau Aku buat konten apa yang berhubungan dengan piano Kalian bisa langsung tulis di bawah Nanti aku bakal bacain, oke? Jadi, jangan lupa subscribe Like, comment My YouTube channel Bye!